Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Kembali menegaskan ancamannya bahwa Israel tidak akan hidup lebih dari 20 atau 30 menit jika Tel Aviv atau Washington membuat kesalahan. Kami telah menggunakan strategi perang asimetris. Apa artinya ini? Itu berarti membuat kekuatan musuh kita tidak efektif atau kurang efektif, memanfaatkan keunggulan atau kelemahan mereka. Kami telah fokus dan mengerjakan hal-hal ini. Levin Iran telah menciptakan pencegahan, kata Zanor mengatakan kepada saluran berita Channel 5 Iran. Awal tahun ini, dia mengatakan kepada jaringan TV berita berbahasa Arab yang berbasis di Teheran al-Alam bahwa jika Amerika menyerang Iran maka waktu hidup Israel tinggal setengah jam sebelum dihancurkan. Dalam wawancara dengan Channel 5, ia menyebut 36 pangkalan militer Amerika di wilayah Timur Tengah berada dalam jangkauan mereka. Selain itu semua kendaraan udara tak berawak, UAV, Iran melacak setiap perubahan pasukan di pangkalan Amerika di wilayah tersebut. Jika mereka menembak, mereka akan ditukur. Ketika pemimpin tertunjuk Iran Ayatollah Ali Kamenei mengatakan bahwa hari-hari Ud Enran sudah berakhir, dia tidak berbicara karena emosi atau kegembiraan. Kata-katanya didukung oleh apa yang telah dilakukan, Zanor menggaris bawahnya. Ia berbicara setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu selama sambutan kubiknya di pangkalan Angkatan Udara Israel awal tahun ini memperingatkan bahwa Iran harus ingat pesawat tempur Israel dapat mencapai mana saja di Timur Tengah, termasuk Iran, dan tentunya Syria. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Israel Israel Kats mengatakan pada konferensi Herdia bahwa negara Yahudi bersiap-siap untuk kemungkinan keterlibatan militer dalam hal terjadi peningkatan dalam kebuntuan politik antara Iran dan Amerika.